Oke, saya sudah kenyang sekali makan cenil ini setelah beberapa biji Tapi Lexi masih berlanjut nih, soalnya dia suka sekali dengan yang namanya cenil Halo teman-teman sejogadraya semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau membuat jajanan Nusantara yaitu cenil atau juga dipanggil dengan penting Pertama, saya akan mengukus dulu kelapanya Jadi kelapa ini frozen awalnya dan ini sudah di-frost Jadi sekarang saya mau buka Saya mau kukus kelapanya dulu karena saya mau menggunakan panci yang sama untuk merebus cenilnya nanti Jadi kelapa ini saya beli dari toko India Dan kualitasnya itu sangat bagus sekali Parutannya juga lembut ini Jadi saya mau kukus sebagian dari kelapa ini Ini kelapanya, saya mau kukus dulu ya Mami kukus dulu saja Sekarang Lex, ayo Kita bikin ini Ini gue membuat cenilnya Ada 100 gram tepung kanji Ada 100 gram tepung biasa Dan ini tepungnya Ini tepung biasanya, saya pakai yang wholemeal Jadi agak-agak kasar, nggak tahu nanti gimana jadinya Dan ini adalah kedua kalinya kita membuat Kukus nil, yang pertama kalinya itu 100% memakai tepung kanji Dan hasilnya itu terlalu kenyal Jadi digigit itu kayak, apa ya, waktu digigit itu mental gitu rasanya Untuk memakan satu cenil itu memakan waktu lama sekali Karena terlalu kenyal Jadi hari ini kita mencoba lagi Membuat dengan campuran tepung terigu Oke, saya mau kasih garam sedikit ya Biar rasanya nggak asli ya Kasih garam sedikit lah ya Ini kalau kurang, ngelain lagi deh Ini daftar sini ya Biar ya Lexi yang pegang, Mami yang tuang airnya sambil aduk ya Lexi pegang Lexi pegang, apa namanya Lexi pegang ininya loh Ini, pegang begini Enggak, ini pegang begini lagi Biar nggak goyang-goyang Mami pas aduk ya I can do it I can do it I can do it Mami aduk dulu ya Ini? Oke, nggak apa-apa Mami taruh soalnya Nanti itu, apa namanya Can I do it? Iya, nanti dulu Ini seperti play-doh Iya, seperti play-doh Tapi bukan play-doh ini ya Karena memakai tepung kanji Kalau play-doh kan dari tepung terigu, saya Kamu kenapa Lexi? Ya, lucu sekali dia tertawa-tertawa Nanti, Lexi dapat giliran Belum gilirannya Lexi ya Iya, sebentar sabar dong Oh iya, mau kasih panili lupa Nggak apa-apa deh Mungkin sekarang Oke sayang, oke Ini Saya mau kasih panili sampai lupa nih Panilinya kan biasanya Kalau lihat resep Itu memakai tepung panili ya Tapi saya tidak punya Jadi saya mau pakai yang cair Oke, Lexi sebentar Mami mau taruh ini dulu Bentar Baunya enak kan? Mangkannya nih Nah Ini mau saya Apa? Mau kita potong jadi tiga bagian Karena kita mau kasih warna hijau Merah Dan juga warna Warna putih Ini Ini This one Yes Ini mau kita potong jadi tiga bagian Ini yang pertama Ini kecil sekali, Lex Oke Oke, ini mau dikasih warna apa, Lex? Oke Oke, hijau Sedikit sekali ya Tidak boleh terlalu banyak Nanti pahit nggak bisa dimaku Ini sebenarnya pasta pandan Tapi tidak apa-apa Namun ini warna hijau Oke, sekarang kita mau membentuk cendel ini Saya mau mulainya dengan warna yang putih Putih? Begini Begini Kembali titik Begini Kecil-kecil begini Ambil kecil Ambil yang sedikit Terus Terlalu besar Sedikit begini Segini Ya Segini Ya 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 Yang mau itu skinny banget Itu Oke Nggak apa-apa Kalau Lexi suka skinny Segini ngga up-apa Apa-apa Ba-apa-apa Maps Terima kasih telah menonton 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 Soalnya kita mau taruh sedikit Tidak mau terlalu manis Dan ini dia teman-teman Senil ala saya Sekarang kita mau menikmati Oke Sekarang kita mau menikmati senil kita Yang baru kita bikin ya Jadi walaupun memakai tepung Whole meal ya Tapi rasanya itu masih enak Dan ternyata Saya bisa merasakan perbedaannya Dengan senil yang pertama kali saya bikin Jadi yang pertama kali saya bikin itu Cuma pakai tepung kanji Untuk mengunyah satu Senil itu lama sekali Dan karena ini Saya kasih Tepung terigu Ternyata lebih empuk ya Lebih gampang mengunyahnya Gampang mengunyahnya kamu coba yang warna merah ya sekarang mama coba warna hijau ini buatan Lexi ya i love the creamer hmm but your cup is over hmm yummy hmm hmm Terima kasih Saya mau makan biru Saya mau makan biru Sekarang mau makan yang hijau lagi Buatan Lexi Lexi gimana nih Senil buatan Mami Lexi suka enggak Enak enggak Enak Lexi sudah makan berapa biji Sudah makan banyak Oke, saya sudah kenyang sekali makan Senil ini setelah beberapa biji Tapi Lexi masih berlanjut nih Soalnya dia suka sekali Dengan yang namanya cenil Pernama kali makan cenil Itu dikasih sama teman saya Mbak Sofia Cenil buatan Mbak Sofia itu enak sekali Empuk gitu Ternyata Dia bilang kalau dia bikin cenil itu dikasih kentang Makanya tuh Cenil buatan dia itu enak sekali Dan Karena saya sudah kekenyangan Dan Lexi masih berlanjut makan Maka Saya mau akhiri dulu video kita hari ini Dan terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman semua Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye